Nasi sudah menjadi bubur, itulah pepatah yang menggambarkan kondisi pelaku, Rizky Noviandi Ahmad saat membunuh anak dan menganiaya istrinya. Kini, tersangka hanya bisa meratapi kesedihan dan mempertanggungjawabkan perbuatan keji itu. Dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye, Rizky menjelaskan alasannya menghabisi nyawa anaknya. Ayah dua anak ini mengatakan bahwa putri sulungnya itu kerap tidak pernah menjawab saat ditanya olehnya. Ya padahal sudah saya sekolahkan, ikut pengajian dan les segala macam, tapi selalu tidak mau jawab saat saya tanya, jelasnya kepada wartawan di Polres Metro Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 2 November tahun 2022. Karena hal itulah, Rizky seolah tak berpikir panjang untuk melakukan tindakan yang membuat nyawa buah hatinya melayang. Sejumlah luka di bagian tubuhnya akibat sabetan benda tajam pun menewaskan murid kelas 6 SD ini. Saat kejadian itu, anak sedang mau berangkat ke sekolah dan saat saya tanya, dia tidak pernah mau menjawab ungkapnya. Jadi dia itu ya cuek aja saat saya tanya, lanjut ke laku sambil menundukkan kepalanya. Selain tidak menjawab saat ditanya, alasan lainnya adalah karena korban saat itu memang sudah mau pergi dari kediamannya. Selain itu memang istri sudah mau pergi dari rumah, karena sudah tidak mau lagi dengan saya, ucapnya. Karena dua hal tersebut, Rizky pun naik pitam dan emosinya memuncak hingga terjadi peristiwa yang menggemparkan kota Depok di awal November ini. Jadi karena itulah emosi saya naik, tutur Rizky. Diberitakan sebelumnya, Kapolres Metro Depok Imran Edwin Siregar sempat menjelaskan bahwa Rizky Noviandi Ahmad dijerat pasal pembunuhan 338 KUHP atau kekerasan dalam rumah tangga pasal 44 ayat 2 dan 3 UU RINOMOR 23 tahun 2004 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pelaku melakukan pembunuhan terhadap anak dan menganiaya istrinya di rumahnya, klaster Pondok Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, selasa tanggal 1 November tahun 2022 pagi. Menurut pengakuan pelaku kepada polisi, persitiwa tersebut berawal dari adanya cek cok masalah rumah tangga antara pelaku dengan em yang merupakan istrinya. Pelaku sering pulang malam dan pulang pagi sehingga ditanyakan oleh istri kenapa pulang pagi terus. Hal itu memicu cek cok mulut dan terjadi pertengkaran, ujar Imran.